Intro Jumpa lagi dengan saya Gabruindo Servis Channel yang membahas tentang elektronika dan berbagai rongsokan elektronika Hari ini kita ceritanya Kedapatan servisan Sebuah head dryer ya Ini alat untuk pengering Rambut ya Kerusakannya head dryer ini Tidak nyala sama sekali ya Tidak nyalanya bagaimana saya juga belum Tahu persis kita coba langsung aja Untuk mencolokannya Tidak colokin Oke kita cetekin Tidak nyala sama sekali Oke untuk pemanasnya juga Tidak mau nyala sama sekali Jadi tidak ada pergerakan sama sekali Nah untuk itu Disini saya akan mencoba Mengecek kondisinya Dengan membukainya dulu Kondisi dalamnya itu Kayak apa Siapa tahu Kali ini saya berhasil Untuk memperbaiki head dryer tersebut ya Ini Biasanya buat Ngeringin rambut Meong ya Si kucing barong Nah kalau obengnya susah Harus ganti obeng dulu ya Yang agak besaran Biasanya obengnya itu Obeng plus Tapi tanggung ya Tidak terlalu besar juga Tidak terlalu kecil Jadi teman-teman harus Punya jenis-jenis obeng Mulai ngeobeng plus Agak besar agak kecil gitu ya Nah ini Coba perlahan-lahan Tak cariin cara Untuk ngebungkarinya Ada baut yang nyantel apa bagaimana Kalau dilihat sih Tidak ada yang Baut yang nyantel ini ya Coba Sedikit tak congkel-congkel ya Udah gak ada baut lagi ya Ini Bukan juga Oke Tak congkelin dulu Bentar Mudah-mudahan bisa terlepas ya Ternyata cuman Dicongkel Dikit aja Ini Udah bisa ya Nih Udah bisa terlepas Ini baling-balingnya Ini pengabelannya Ada yang luka Ini ada yang luka nih Kabel Yang Warna coklatnya Yang mengarah ke depannya Ini untuk Hiternya mungkin Kita telusurin Sedikit demi sedikit Untuk mencari Kerusakan Dari Bedrayer tersebut Jadi gak bisa Asal tebak Oh ini cuman kabelnya Oh ini cuman saklarnya Itu gak bisa ya teman-teman Kita harus Selidikin dulu Satu persatu Kita lakukan pengecekan Yang pertama Yang pertama kali Kita akan cek adalah Pengabelan Yang terlihat dulu Disini kabel warna Biru yang terlihat ya Oke Kabel warna Biru Kita ambil Apometer Model sirina Oke Kita taruh di sirina Mana ini kabel biru Oh ini Oke Belum nyambung Oke Kabel biru Udah nyambung Tinggal Kabel yang berwarna coklat Kabel yang berwarna coklat Dilesep di dalam Jadi saya harus Membongkarinya Terlebih Dulu Jadi harus Membongkar Lebih jauh lagi Jadi buat teman-teman Ngeceknya kayak gitu ya Harus Satu persatu Dimulai Pertama itu Pasti kabel Terutama Untuk Kabel Kelistrikan Di tegangannya ya Nah Disini ya Nah ini elemennya Elemen panasnya Oke Kabelnya Langsung Ngalir ke sini ya Ini Ke elemennya ini ya Coba Kabel Satunya Oke Kabelnya Tidak masalah Jadi aman Kalau kabel Sudah Aman Biasanya Yang bermasalah Itu Di bagian Saklar Nah Ini loh Yang sering bermasalah Biasanya Di bagian Saklarnya Coba Saklarnya Kalau sudah Kabelnya Sekarang Saklar Oke Saklarin Belum Nyambung Saklarin Pol Saklarnya Nyambung Jadi saklar Tidak bermasalah Satunya Oke Lagi Aman Untuk Segi saklar Itu aman ya Nah terus Apa yang bermasalah Kita coba Urut ya Mengurut Si jamperan Si jamperan-jamperan ini Tapi saya juga Belum tahu Cara kerjanya Gimana Ini saya urut dulu Elemennya ini Biasanya Kayak gini Ada yang putus Tapi putusnya Di sebelah mana Saya juga Belum tahu Kita ulit-ulit dulu Di luar Video Nanti Kalau sudah Ketemu yang putus Saya kasih tahu Ke teman-teman Jadi dari mulai Pengkabelan Saklar Tidak ada yang masalah Berarti di bagian depannya Yowes Kita cari dulu Di bagian depan Biar ketemu ya Nanti teman-teman Biar bisa dipraktekan Di rumah Oke Teman-teman sekalian Kita akan coba Nyalakan Panasnya kita naikin Sudah panas Sampur 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 panas Oke Sudah jadi Jadi yang rusak Cuma di bagian Diodanya saja Jadi jangan terkecoh Teman-teman Ini pengalaman Banget nih Dioda Dicek pakai Alpo Nyala Tapi Diganti Ya bisa Ini dicek Nyala Tapi Tidak 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 rusak Tapi ya Setengah rusak Setengah rusak Jadi kalau Kena beban Tidak bisa Buat nyalain Kalau sekarang Sudah bisa Oke Untuk video kali ini Cukup sekian Cara Benerin Head dryer Beratnya DR 505 400 Watt Deruci Merknya Deruci Kayak gini Kayak gini Ini Yang rusak Ini Dioda ini Iya Merknya ini Deruci Yang rusak Ini Sudah 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 ketahuan Dioda 4 Cuman ganti Dioda 4 Saja Si Head dryer Ini bisa Kembali Nyalan Dengan normal Ya sudah Mungkin Videonya cukup Sekian aja Yang suka dengan Video ini Bisa Like Subscribe Share ke teman-teman Kalian Dan Wassalam Bye Bye